Rp226.000 Hong Kong Dolar Itu anak yang pertama Oke, untuk anak yang kedua Aku susternya cuma ambil yang satu bulan Yang setengah hari aja Jadi Rp30.000 Hong Kong Dolar Jadi untuk anak pertama dan kedua Sebenarnya sama aja Karena anak yang pertama lebih mahal di suster Untuk anak yang kedua mahal di rumah sakitnya Intro 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 Hi guys, welcome back to my channel Oke, hari ini aku Mumpung ada waktu ya sebenarnya Karena sebentar lagi Chinese New York juga Jadi aku memang harus beli-beli rumah Membuat dekorasi Persiapan untuk Chinese New Year ya Tapi minggu ini aku mau rest dulu Karena Setelah sibuk Ikut lomba sana sini ya Jadi aku minggu ini Dua minggu ya Aku bilang sama suami dua minggu Aku mau rest dulu Sebelum persiapan untuk Chinese New Year Kayak gitu Oke, karena hari ini aku sempet Minggu-minggu ini dua minggu ini mungkin aku sempet ya Oke Kita lanjut ke soal Lahiran di Hong Kong Ini aku mau jawab pertanyaan dari temen Sebenarnya dia kenal di Youtube sih Cuman dia Chat aku di WA Kayak gitu Oke, aku mau jawab pertanyaan dari temen Dia pengen lahiran di rumah sakit private ya Oke Oke, jujur Aku memang lahiran di rumah sakit private Dua-duanya Anak dua-duanya itu lahiran di rumah sakit private ya Cuman sebelumnya Aku mau kasih saran aja Kalau menurut aku ya Kalau kalian ngerasa badan kalian itu fit Badan kalian itu oke Dan di cek pun Anak dan ibu itu sehat semua Saran aku itu lahiran di rumah sakit umum aja Kayak gitu Karena rumah sakit umum di Hong Kong pun sekarang Menurutku ya Alatnya udah canggih lah Ya Oke Bedanya di rumah sakit private Sama di rumah sakit umum itu apa sih Aku walaupun Aku Rencana mau layan di rumah sakit private Tapi aku tetap ikut ngantri di rumah sakit umum Kayak gitu temen-temen Karena apa Jadi Karena Kalau Misalkan Ada kejadian Misalkan kita udah mau lahiran Tapi udah gak bisa jalan gitu Dan kita itu harus panggil ambulans Kayak gitu ya Kalau kita masih bisa jalan Kita bisa jalan sendiri ke rumah sakit yang kita mau Kayak gitu temen-temen Cuma kata suami aku Kalau Seandainya ada sesuatu terjadi Terus kita harus panggil ambulans Ambulans itu Itu akan nganter kita ke rumah sakit umum Terdekat Jadi dia gak akan nganter kita ke rumah sakit yang kita mau Kayak gitu Nah itu kata suami aku ya Jadi mau gak mau Kita harus tetap ikut ngantri di rumah sakit umum Kayak gitu temen-temen Itu saran dari aku Dan itu Masukan dari suami aku Kayak gitu Jadi walaupun kita ngantri Intinya kita Niat mau lahiran di private Tapi kita tetap harus Ikut antri juga Di sana Jadi biarpun Ada emergency Kita ada record Dari awal kehamilan kita Sampai Intinya emergency Kita harus ke sana Kayak gitu Soalnya kalau gak Kita gak ada record Sama sekali di rumah sakit umum Terus kita tiba-tiba Emergency Manggil ambulans Diantar ke sana Itu Tambah repot lagi ya Nah seperti itu Oke Untuk Kita lanjut bahas Ke rumah sakit private Oke temen-temen Karena aku memang Memang aku ikut ngantri Cuman akhirnya Aku lahirannya di rumah sakit private Kayak gitu Jadi aku tetap ikut ngantri ya Oke jadi Kita bedakan dua anak ini ya Anak aku dulu Kalau anak pertama Aku ngantrinya itu Hampir Sampai selesai Jadi hampir Sampai aku lahiran Aku baru Break Intinya gak ikut ngantri lagi Kayak gitu Dan kalau untuk anak kedua Ini aku ngantri di umum itu Cuma sampai Tiga atau empat bulan Kayak gitu ya Karena dia tahun 2020 Dan Repot Repotnya apa Aku harus bawa yang besar Kalau ke rumah sakit umum Kalian tahu sendiri Ngantrinya itu seperti apa ya Jadi aku harus bawa yang besar Perut aku besar Itu repot banget gitu Itu ngantrinya lama Kayak gitu ya Dan ditambah lagi Ada Kedatangan Covid Kayak gitu Jadi aku gak mau repot-repot Aku gak mau Yang aneh-aneh Intinya aku Anak kedua itu Cuma ngantri sampai Tiga atau empat bulan aja Kayak gitu Setelah itu aku fokus ke Rumah sakit Ke private nya Kayak gitu Dan kalau anak yang kedua ini Dia lahirnya itu Itu kita yang nentukan Kita yang Kita yang milih tanggal dan jamnya Oke Untuk Proses Di rumah sakit private Itu seperti apa sih Oke Jadi proses di rumah sakit private itu Kita harus Cari dokter spesialis dulu Jadi aku pakai dokter spesialis ini Di Coswebe ya Dan dia praktek itu cuma di dua rumah sakit Di sanatorium Hospital Sama di Estepal Hospital Cuma di dua rumah sakit ini aja Dia prakteknya Kayak gitu Oke Jadi dari awal kehamilan Aku dipantau sama dokter ini Sampai aku Selesai lahiran Kayak gitu Dan setelah lahiran pun harus masih check up Dua minggu setelah lahiran Sama satu tahun setelah lahiran Oke Jadi seperti itu aja sih Gampang sebenernya Kita tinggal follow up Kita tinggal follow up Kata dokter aja Yang penting kita sehat-sehat Gak ada masalah apapun Sebenernya gampang banget ya Oke Oke Dan untuk Biaya Biayanya itu Kalau anak pertama ya Kita bilang anak pertama dulu Di sana Di Estepal Hospital Di Coswebe Nah kalau untuk Anak pertama Itu Biaya Itu Karena aku dipacu ya Dikasih obat buat Apa sih Biar dia cepat keluar Kayak gitu Intinya biaya-biaya Aku kasih tau totalannya aja ya Intinya rinciannya itu Enggak Enggak tahu berapa Kayak gitu Intinya totalannya aja Itu untuk dokternya aja Yang besar ya Untuk dokternya aja Waktu anak pertama Cuma itu 54.000 Hongkong dolar Jadi setara dengan 100 juta lebih lah ya Nah itu Untuk anak pertama Dan itu cuma dokternya aja ya Dan roomnya Untuk Keseluruhan lah Intinya untuk ibunya Untuk aku pribadi Dan anak itu Beda-beda harga Jadi untuk ibu itu Aku habis 110.000 Hongkong dolar Itu aku aja Untuk anaknya Karena dia waktu itu Ada kuning ya Ada menguning Jadi dia disinar selama 2 atau 3 hari Kayak gitu Itu perharinya 700 dolar Dan untuk anak itu Habis 15 15 Hampir 15 lah Kurang lebih 15.000 Hongkong dolar Jadi total anak Untuk ibu dan anak Untuk di rumah sakit STPOL hospital itu Sekitar 30 130 Lebih lah 130 Rp. 130.000 Hongkong dolar Itu Untuk Untuk Rumah sakit Biaya rumah sakit Ini belum sama check up nya ya Jadi check up ultrassam Tiap bulannya itu Adalah Rp. 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 Per Ketemu Jadi per buku ini adalah Harganya itu Rp. 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 Sekitar Rp. 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 pilih tanggal jam kalau kita pilih tanggalnya aja kita gak akan dikasih biaya tambahan tapi karena suami aku minta jamnya juga jadi jamnya itu karena kita minta jamnya juga harganya berapa kalian tahu itu biaya dokternya jadi bukan biaya rumah sakitnya awalnya dokternya itu adalah harganya nah untuk harga dokternya itu waktu anak kedua ya 62 ribu hong kong dolar tapi karena kita milik jamnya jadi kita ditambahin 8 ribu hong kong dolar untuk jamnya teman-teman seperti itu jadi untuk biaya waktu dia itu dia anaknya lebih murah anaknya cuma 7 ribu gak nyampe 10 ribu cuma 7 ribu karena alhamdulillah dia gak muning dia sehat dan dia makannya bagus jadi gak perlu disinar dan alhamdulillah dia sehat-sehat waktu lahiran jadi gak ada biaya tambahan untuk anak paling cuma biaya susu sebenarnya susu juga aku banyak susu tapi kadang mungkin kurang jadi dari pihak rumah sakit ditambahin dan untuk biaya rumah sakit laku lahiran dia itu total adalah karena rumah sakit itu adalah rumah sakit termahal di Hongkong ya rumah sakit sanatorium kalau kalian bisa cek itu adalah rumah sakit termahal di Hongkong oke dan sebenarnya kita itu semua sehat-sehat semua gak ada masalah gak ada halangan sesuatu apapun cuman lebih mahalnya karena memang kita pilih tanggal dan jamnya aja dan untuk KB yang diikat itu itu 9.000 Hongkong dollar jadi totalan waktu dia itu adalah 185 Hongkong dollar itu belum plus sama Ultrasonnya Ultrasonnya 16.000 dan dia itu waktu dia itu karena umur aku udah 30 tahun jadi aku pun harus cek up yang 4D itu 4.000 Hongkong dollar jadi Ultrason punya dia itu adalah 20.000 Hongkong dollar jadi total untuk lahiran dia Ultrason sama di rumah sakit itu adalah 205 Hongkong dollar ini buat dia aja oke oke dan setelah lahiran ini aku agak cerita sedikit ya jadi setelah lahiran karena memang aku disini gak ada mertua aku ada kakak ipar cuman kakak ipar belum nikah belum punya anak jadi belum ada pengalaman dan aku sendiri disini makanya suami aku sewa suster untuk ngerawat aku gitu selama untuk anak pertama suami aku yang mau ya dan aku juga oke lah karena memang aku gak ada pengalaman sama sekali waktu anak pertama jadi waktu pertama itu 2 bulan 2 bulan yang 1 bulan itu 24 jam susternya stay disini dan yang 2 bulan kedua itu cuman setengah hari dan untuk susternya itu disini super mahal ya untuk susternya aja 2 bulan 1 bulan yang 24 jam itu 50 ribu Hongkong dollar untuk yang 1 bulan yang 24 jam dan kalau untuk yang setengah hari itu 1 bulan 30 ribu Hongkong dollar kayak gitu teman-teman jadi waktu anak pertama 146 ditambah susternya itu 80 Hongkong dollar jadi total itu berapa itu 146 ditambah 80 berarti 226 ribu Hongkong dollar itu anak yang pertama oke untuk anak yang kedua aku susternya cuma ambil yang 1 bulan yang setengah hari aja jadi 30 ribu Hongkong dollar jadi untuk anak pertama dan kedua sebenarnya sama aja karena anak kedua lebih mahalnya di suster anak yang pertama lebih mahal di suster untuk anak yang kedua mahalnya di rumah sakitnya oke kalau misalkan kalian ada mau cari susternya juga aku bisa rekomendasi karena aku pakai 2 suster ya jadi beda orang dan aku bisa rekomendasi mana yang bagus jadi kalau menurut aku bagusan yang pas anak pertama dia lebih teliti dia lebih telaten dia lebih bersih masakannya juga enak dan untuk susternya itu tanda oke untuk susternya itu itu tidak termasuk untuk bersih-bersih rumah jadi dia cuma fokus untuk masakan masakan buat aku intinya buat memulihkan keadaan aku dan untuk take care anaknya gitu jadi nyusuin maksudnya dia nyusuin aku kan diperas gitu dikeluarin nanti dia nyusuin mandiin intinya dia ngurus anak sama ngurus aku gitu jadi tidak termasuk bersih-bersih tidak termasuk intinya tidak termasuk bersih-bersih lah kalau masak ya otomatis dia nyusipiring dan lain-lain kayak gitu itu sebabnya pas anak kedua aku tidak mau terlalu terlalu lama susternya karena mahal banget kalau suami aku sih oke cuma aku nyanyi aku tidak mau kalau mau aku mau satu bulan saja yang setengah hari aku bilang gitu jadi aku memang meminta sama suami lebih baik kita ganti menggunakan ART kalau ART kan ibarat uang segitu bisa buat gaji ART dua tahun kayak gitu daripada kita cuma satu bulan bayar suster tapi enggak intinya enggak seluruh rumah bersih dan kalian tahu kan maksudnya intinya cuma satu bulan dan cuma dua teker aku sama baby jadi enggak kayak ngepel nyapu kadang-kadang aku pun sendiri kayak gitu ya kadang-kadang dia bantu sih cuman kan enggak seberapa kayak gitu sebab itu pas anak kedua aku memang cari agent dan aku memang minta sama suami aku mau ART aja aku enggak mau suster kayak gitu tapi karena pas aku mau lahiran anak ini anak kedua itu corona melanda jadi waktu itu itu ART-nya aku memang ambil dari Filipina tapi karena keadaan darurat dan waktu itu Hongkong di lockdown enggak bisa masuk ke Hongkong akhirnya ditunda itu ditunda sampai sekarang sampai anaknya udah hampir 3 tahun mungkin akhirnya kita cancel kayak gitu teman-teman dan karena aku juga udah terbiasa sendiri jadi oke lah aku bisa handle sendiri walaupun tanpa ART oke sekian dan terima kasih untuk pertanyaannya untuk yang pengen tahu tentang apa lagi komen di bawah yang pengen aku bikin konten apa kayak gitu asalkan jangan masak ya kalau masak aku enggak bisa karena repot selain repot harus editing aku repot harus mikir menu juga kalau aku masuk bisa kasih lihat cuman aku enggak bisa kasih menu oke thanks for watching see you on next video paling suka bye nama saya ilan saya tiga tahun tahun oke soha satu dua tiga satu satu dua tiga empat lima enam lima 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 oke 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 kiki 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 loro kiki loro lor lor cap cap lor 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 Enam Titu Walu Sampu Aku Suka Makan Tempe Oke guys Bye bye Sub indo by broth3rmax